Pendekar tanpa bayangan jilid 15.43. Tidak perlu menjadi pendeta. Cheng Cheng memandang heran, namun tetap tersenyum. Ia tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis yang cantik, memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi berwatak liar dan ganas. Tadi pun gadis itu mengamuk dan membunuh banyak prajurit, padahal gadis ini tidak mempunyai urusan pribadi dengan pasukan Mongol dan ia hanya datang membantu atau menolongnya. Kini gadis itu memakinya dengan marah, membuat ia merasa heran akan tetapi juga merasa geli, seperti melihat seorang anak kecil yang ngambek. Kalau boleh aku bertanya, mengapa engkau menganggap aku pengecut dan tidak berbakti kepada orang tuaku? Sudah jelas masih bertanya lagi. Panglima Kim Bayan itu telah membunuh ayah ibumu patutnya engkau membalas dendam dan membunuhnya, apalagi engkau tentu tahu bahwa dia itu seorang panglima yang jahat dan kejam. Akan tetapi engkau tidak mau membalas dendam seperti yang kudengar dari percakapanmu dengan dia tadi. Bukankah itu berarti engkau takut dan pengecut, dan juga tidak berbakti kepada orang tuamu? Apalagi aku melihat engkau tidak mau membunuh seorang pun prajurit yang mengeroyukmu. Huh, sebal aku melihatmu. Ceng-ceng tetap tersenyum. Terserah engkau mau anggap aku bagaimana. Akan tetapi ketahuilah bahwa kalau aku tidak mau membalas dendam kematian orang tuaku, hal itu justru karena aku menaati nasihat orang tuaku. Dan aku memang tidak mau membunuh orang karena pekerjaanku bukan untuk membunuh orang melainkan untuk menyembuhkan orang. Li Hang mengerutkan alisnya. Ucapan Ceng-ceng bahwa gadis itu pekerjaannya menyembuhkan orang, membuat ia teringat akan cerita yang didengar dari gurunya, yaitu Bantok Nyo Chu. Ia mengamati lagi gadis itu dan melihat pakaian Ceng-ceng yang serba putih, ia makin curiga bahwa mungkin gadis ini yang diceritakan oleh Bantok Nyo Chu. Hem, siapakah namamu? Namaku Liu Ceng-ceng. Li Hang membelalakan matanya. Biarpun tadi ia sudah menduga, kini ia terkejut juga mendengar pengakuan gadis itu. Satu di antara niatnya mengembara adalah untuk mencari gadis yang bernama Liu Ceng-ceng. Ah, jadi dugaanku benar, engkau gadis yang pandai mengobati itu. Engkau yang telah menyembuhkan dan melenyapkan cacat di wajah Bantok Kui Bo? Ceng-ceng tersenyum. Sekarang ia tidak mau lagi disebut Kui Bo, biang iblis. Julukannya menjadi Bantok Nyo Chu. Dan engkau, kalau aku tidak salah duga, pasti muridnya, gadis yang telah melukai Goat Liang Sanjin dan membunuh Susyok Ing Yang Yoksian. Benarkah dugaanku? Li Hang terkejut. Engkau, tahu bahwa aku seorang wanita? Tentu saja. Engkau lupa bahwa aku seorang murid Tabib Pandai yang tentu mengenal baik ciri-ciri seorang wanita walaupun engkau menutupinya dengan pakaian laki-laki. Ceng-ceng, kebetulan sekali, aku memang hendak mencari muka tanya. Mencari aku? Apakah hendak kau lukai atau kau bunuh seperti Susyok? Li Hang memandang dengan muka berubah merah. Ceng-ceng, jangan menyindir. Aku merasa menyesal sekali telah menyerang dan melukai ketua Hoa Sanpai dan terpaksa membunuh Im Yang Yoksian. Aku melakukannya karena aku menaati perintah guruku yang mengharuskan aku membunuh Goat Liang Sanjin dan aku hanya berhasil melukainya. Akan tetapi ketika aku mendengar bahwa mereka hendak minta tolong Im Yang Yoksian untuk mengobatinya, aku khawatir kalau ketua Hoa Sanpai dapat disembuhkan. Berarti tugasku itu gagal. Maka terpaksa aku bunuh Im Yang Yoksian untuk menghalanginya menyembuhkan Goat Liang Sanjin. Aku sudah mendengar semua itu dari gurumu, hanya yang belum ku ketahui adalah namamu karena belum disebut oleh Bantok Nyocu. Ceng-ceng, namaku adalah Tan Li Hang dan aku mencarimu untuk menyatakan penyesalanku telah membunuh paman gurumu Im Yang Yoksian dan minta maaf. Aku juga hendak menghadap ketua Hoa Sanpai untuk menyatakan permintaan maaf. Li Hang, engkau tidak perlu minta maaf kepadaku atau kepada orang lain. Engkau hanya dapat minta ampun kepada Tian, Tuhan, dengan bukti perbuatan, yaitu engkau bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatanmu yang lalu, yang engkau anggap keliru dan engkau sesali itu. Minta ampun kepada Tuhan hanya dengan kata-kata dalam doa saja tidak ada gunanya apabila tidak dibuktikan dengan pertobatan yang sungguh, yaitu tidak mengulang lagi kesalahan yang lalu. Ceng-ceng, guruku telah menceritakan tentang dirimu sebagai seorang gadis mudayar, bijaksana. Bicaramu seperti pendeta saja. Berapa si usiamu Li Hang bertanya setelah tertegun mendengar ucapan yang keluar dari mulut Ceng-ceng. Ceng-ceng tersenyum manis dan menatap wajah Li Hang dengan muka berseri. Kukira tidak berselisih jauh dengan usiamu, Li Hang. Aku berusia 19 tahun, airh, sebaya dengan aku. Akan tetapi engkau amat baik, biasa menolong dan menyembuhkan orang sakit, sedangkan aku, aku biasa membunuh orang yang kuanggap bersalah. Tidak begitu, Li Hang. Segala sesuatu di dunia ini wajar-wajar saja. Baru muncul istilah baik-buruk apabila orang memandangnya dengan penilaian, lalu muncul pendapat baik atau buruk itu. Apa maksudmu, Ceng-ceng? Bukankah yang baik itu baik dan yang jahat itu jahat? Aku tidak mengerti maksudmu ketika engkau mengatakan bahwa segala sesuatu itu wajar, tidak baik dan tidak buruk. Cobalah beri contoh. Misalnya turun hujan, bagaimana pendapatmu? Baik atau burukkah itu? Li Hang berpikir sejenak. Hem, bagiku tidak baik tidak buruk. Itulah, karena engkau tidak merasakan, karena saat ini tidak ada air hujan menimpa dirimu. Akan tetapi begitu air hujan menimpa diri orang, lalu orang menilainya. Kalau dia merasa diuntungkan oleh hujan, maka dia mengatakan hujan itu baik. Sebaliknya kalau dia merasa dirugikan oleh hujan, dia tentu akan mengatakan bahwa hujan itu buruk. Padahal, seperti kau katakan tadi, hujan ya hujan, wajar saja, tidak baik tidak buruk. Baik buruk itu merupakan suatu pendapat hasil penilaian, dan penilaian ini sudah pasti bersumber dari keakuan, kalau aku disenangkan baik, kalau aku disusahkan buruk. Hem, habis bagaimana kita harus menghadapi suatu perkara yang menimpa kita? Misalnya datang hujan. Tidak perlu menilai, kita menghadapi sebagai suatu kewajaran dan ini mendatangkan kebijaksanaan dalam hati akal pikiran kita untuk bertindak, berbuat, dan berikhtiar bagaimana memanfaatkan air hujan itu. Akan tetapi bagaimana kalau mengenai diri seorang manusia? Tentu ada manusia jahat dan manusia baik, bukan Li Hang mengejar karena ia belum mengerti benar. Sama saja, Li Hang. Baik buruknya seorang manusia pun ditentukan oleh penilaian yang bersumber dari keakuan. Contohnya begini. Andai kata seluruh manusia di dunia ini berpendapat bahwa aku ini orang yang paling baik di dunia, akan tetapi aku memusuhimu, memusuhi keluargamu, merugikanmu, apakah engkau dapat mengatakan bahwa aku ini baik seperti pendapat semua manusia lain? Li Hang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin aku berpendapat bahwa engkau baik kalau engkau memusuhi aku, ceng-ceng. Sekarang sebaliknya. Andai kata, manusia berpendapat bahwa aku ini orang yang paling jahat di dunia, akan tetapi aku bersikap baik kepadamu dan keluargamu, menguntungkanmu, mengasihimu, apakah engkau dapat mengatakan bahwa aku ini orang jahat seperti pendapat semua orang itu? Hmm, tentu engkau kuanggap baik, ceng-ceng. Nah, jelaslah bahwa pendapat berdasarkan penilaian itu tidak mutlak benar. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain, apa yang jahat bagi kita pun belum tentu jahat bagi orang lain. Karena sumber penilaian datang dari aku, maka penilaian yang menjadi pendapat itu selalu berubah. Yang hari ini dianggap jahat karena merugikan besok mungkin dianggap baik karena menguntungkan dan sebaliknya. Hmm, membingungkan. Aku tadi mendengar bahwa orang tuamu dibunuh oleh Panglima Kim Bayan yang jahat. Mengapa engkau tidak membalas denam? Apakah sikap itu baik? Wajar saja, Li Hang. Kim Bayan menanam pohon kejahatan, pasti tidak akan makan buah pohon itu, pasti perbuatannya akan dihukum, dan biarlah hukuman itu jatuh kepadanya bukan melalui perbuatanku. Huh, apakah bukan karena takut? Sama sekali tidak. Kalau aku sekarang mendendam dan membalas kematian ayah ibuku dan aku membunuh Kim Bayan, apakah engkau mengira hal itu selesai? Sama sekali tidak, bahkan rantai karma itu akan makin panjang. Kim Bayan membunuh ayah ibuku pasti merupakan akibat dari suatu sebab. Kalau aku misalnya dapat membunuh Kim Bayan, pasti akan ada keluarganya yang mendendam kepadaku dan berusaha membunuhku. Kalau dilanjutkan, dendam-mendendam ini tidak akan ada habisnya, mengikat keturunan atau keluarga kita. Aku tidak mau terikat dendam bunuh-membunuh seperti itu karena hal itu merupakan suatu kebodohan. Aku percaya dan yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil, pasti akan memberi ganjaran setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan kita. Ih, Ceng-Ceng, mengapa engkau tidak menjadi pendeta wanita saja kata Li Hang cemberut. Dengan ramah Ceng-Ceng tersenyum. Li Hang, untuk menyadari tentang hakikat hidup orang tidak perlu menjadi pendeta. Ah, sudahlah, Ceng-Ceng. Aku tetap akan mencari dan membunuh Jahanam Kim Bayan itu, bukan hanya untuk membalas kekejamannya terhadap payah ibuku, juga untuk membalas kematian orang tuamu dan mencegah dia berbuat jahat lebih lanjut. Nah, selamat tinggal, Ceng-Ceng. Selamat berpisah, Li Hang. Li Hang berlari cepat meninggalkan Ceng-Ceng yang mengikutinya dengan pandang mata, lalu ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis yang liai, liar dan galak, akan tetapi ia dapat merasakan bahwa dibalik kekasaran dan keganasannya itu tersimpan hati yang baik dan yang selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Tidak mengherankan kalau Li Hang memiliki watak keras, galak dan ganas karena ia adalah murid bantok Niocu yang dulu berjuluk bantok kuibu. Ia pun lalu meninggalkan hutan itu. Ketika ia teringat akan ayah ibunya, wajahnya yang cantik dan lembut itu menjadi sayur dan sepasang matanya kembali basah air mata. Bagaimanapun juga, Ceng-Ceng adalah seorang manusia biasa, seorang wanita pula yang berperasaan amat peka. Kini ia merasa betapa hidupnya sebatang kera, tiada sana keluarga, yatim piatu dan rumah pun tidak punya karena rumah orang tuanya telah disita pemerintah kerajaan Goan. Ia teringat akan surat ayahnya. Dia ambilnya surat itu dan diperiksanya selembar peta. Setelah mempelajari sejenak peta berupa gambar itu, ia mengambil kesimpulan bahwa tempat disembunyikannya harta karun itu tidak jauh dari kota Raja Peking. Gambar naga dan burung hang yang berada di tengah merupakan simbol dari kaisar, maka pasti yang dimaksudkan gambar itu adalah kota Raja. Agaknya tempat harta karun itu berada di sebelah selatan Peking, menurut petunjuk peta itu belasan mil di sebelah selatan kota Raja. Maka ia pun melanjutkan perjalanannya dengan santai menuju Peking. Pou Chun Giok memasuki kota Chin Yang. Semenjak berpisah dari Cheng Cheng setelah bersama gadis itu berkunjung ke Pulau Ular di mana Cheng Cheng menyembuhkan bekas luka codet di wajah bantok Niocu sehingga ia memperoleh obat penawar luka beracun yang diderita Goat Liang San Jin Ketua Hoa San Pai. Kemudian Cheng Cheng mengobati ketua Hoa San Pai, pemuda itu merantau. Dia pergi kemana saja hati dan kakinya membawanya, tanpa tujuan tertentu. Akan tetapi di sepanjang jalan, baik di desa maupun di kota, Chun Giok selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Pemuda ini memang seorang pendekar yang amat lihai. Terutama sekali ginkangnya yang luar biasa sehingga kalau dia sudah bergerak ketika menghadapi pertempuran, tubuhnya berkekebatan sukar diikuti pandang mati seolah dia pandai menghilang saja. Akan tetapi, Pou Chun Giok bukan seorang yang kejam. Dia selalu menghadapi orang jahat dengan niat menghajarnya sampai orang itu jera dan mau bertobat. Bahkan seringkali dia memberi uang kepada mereka yang mencuri dan melakukan kejahatan karena keadaannya yang amat miskin. Akan tetapi terhadap mereka yang suka menindas rakyat, yang mengandalkan kekuatan maupun kedudukan atau harta benda, dia memberi hajaran keras walaupun jarang sekali dia mau membunuh. Semua perbuatan gagah perkasa ini membuat nama julukannya sebagai Bu Eng Chu, si tanpa bayangan, menjadi semakin terkenal. Banyak gerombolan penjahat dapat dia tundukkan tanpa menggunakan kekerasan. Baru mendengar nama julukannya saja, banyak penjahat yang menaluk. Ketika tiba di kota Chin Yang, Chun Giok kehabisan uang. Seperti biasa, walau dia membutuhkan uang untuk bekal biaya perjalanannya, dia lalu mencari hartawan pelit atau pembesar yang korup untuk mencuri sebagian hartanya. Kalau dia mendapatkan lebih banyak daripada yang dia butuhkan, dia lalu membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melempar-lemparkan uang ke dalam rumah melalui atap di waktu malam hari. Seperti biasa, begitu memasuki kota Chin Yang, Chun Giok segera menyelidiki dan mencari keterangan kepada penduduk di mana tinggalnya seorang pembesar yang korup dan jahat. Dia mendapat keterangan bahwa kepala daerah kota Chin Yang bernama Yo Taijin, pembesar Yo, dan dialah seorang yang bijaksana dan adil. Di antara para pejabat yang oleh penduduk dianggap korup dan sombong, juga kaya karena suka memeras, adalah kepala pengadilan kota Chin Yang bernama Kuiho atau panggilannya Kui Taijin. Chun Giok memilih pejabat pengadilan Shikui itu sebagai sasarannya. Malam itu udara cerah mendapat penerangan sinar bulan yang ditemani beberapa buah bintang yang sinarnya suam karena kalah oleh sinar bulan 3 perempat. Ketika malam semakin larut, hampir tengah malam, kota Chin Yang mulai sepi. Toko-toko sudah sejak tadi ditutup, juga pintu dan jendela rumah-rumah penduduk sudah ditutup. Hanya jarang orang yang lewat di jalan umum yang lengang dan mereka itu adalah orang-orang muda yang suka bergadang, pulang dengan sempoyongan karena mabok. Sesosok bayangan berkelebat cepat sekali. Apalagi bagi mereka yang dalam keadaan mabok keluyuran diri jalan pada malam hari itu, Andai kata seorang yang sadar sekalipun berada di sana, akan sukarlah bagi mereka untuk dapat menduga bahwa ada bayangan orang berkelebat saking cepatnya bayangan itu bergerak. Bayangan itu adalah Chun Giok yang keluar dan berlari cepat dari rumah penginapan di mana dia tinggal, menuju ke tempat sasarannya, yaitu rumah gedung milik kepala pengadilan Kuihok. Gedung itu besar dan megah, dengan perabotan rumah yang mewah. Memang sesungguhnya tidak masuk akal kalau seorang pembesar seperti Kuihok yang menjadi kepala pengadilan memiliki rumah semewah itu. Biarpur, gajinya lebih besar dari para pejabat rendahan, namun kalau diperhitungkan, biar dia menerima gaji seumur hidupnya, masih belum cukup untuk membeli perabot rumah itu saja, apalagi membeli rumahnya. Bahkan gaji yang diterima sebagai seorang pejabat, tidak akan mencukupi untuk biaya rumah tangganya setiap bulan karena Kuihok memiliki 7 orang selir dan 10 orang anak yang berusia 15 tahun ke bawah. Hanya seorang putranya yang sudah dewasa, yaitu Kuihok yang dulu pernah dihajar oleh Cheng Cheng. Belum lagi jumlah pelayan yang tidak kurang dari 10 orang karena setiap orang selir mempunyai seorang pelayan. Pendeknya, amat tidak mungkin kalau hanya dengan gaji sebesar yang diterimanya setiap bulan, Kuihok dapat hidup semua itu seperti layaknya seorang hartawan besar. Akan tetapi pada waktu penjajah Mongol berkuasa, hampir tidak ada pamong peraja, pejabat, yang tidak hidup berkelebihan. Dari kaisar sampai pejabat gelongan rendah, semua hidup jauh melampaui besarnya gaji yang diterimanya setiap bulan. Korupsi meraja lelah sehingga mencari pejabat yang jujur dan tidak korup tidak lebih mudah daripada mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami. Semua pejabat hidup mewah seperti kepala pengadilan Kuihok yang selain gedung dengan segala isinya yang serba mewah itu masih memiliki tanah persawahan yang sukar dihitung saking banyaknya dan luasnya, di samping ternak kuda, kerbau, dan lain-lain. Gedung pembesar Kuihok ini pun terjaga ketat. Semenjak Ceng-Ceng menghajar putra pembesar itu yang bernama Kuihok, gedung itu dijaga ketat oleh belasan orang prajurit pengawal secara bergiliran. Malam itu, 12 prajurit melakukan penjagaan di sekeliling rumah gedung pembesar Kuihok. Mereka melakukan pemeriksaan, meronda sekeliling gedung setiap jam dengan penuh kewaspadaan. Namun, tidak sukar bagi Kuihok untuk berkelebat melewati mereka dan berada di pekarangan gedung tanpa terlihat oleh mereka. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sebelum dia tiba di pekarangan itu, sudah ada orang lain yang lebih dulu datang dan orang itu masih bersembunyi di balik semak-semak. Saking cepatnya gerakan Kuihok, orang itu pun tadinya tidak tahu. 44. Pencurian harta pejabat korup Setelah Kuihok berhenti bergerak dan berdiri di pekarangan, di balik sebatang pohon dan mengintai ke arah gedung, barulah orang itu tahu akan kehadiran Kuihok dan dia merasa terkejut dan heran menyaksikan gerakan Kuihok yang demikian cepatnya. Setelah merasa yakin bahwa di atas atap gedung itu tidak ada penjaganya, juga pekarangan samping itu ke gedung tidak tampak penjaga, Kuihok berhenti sebentar dan menunggu. Dua orang petugas jaga datang merondah sambil membawa lentera, lewat di dekat gedung. Begitu mereka sudah memutari gedung, Kuihok cepat berkelebat mendekati gedung dan tak lama kemudian dia sudah berada di atas atap. Orang yang tadi melihatnya, tetap berada di tempat persembunyiannya dan mengintai. Orang ini bukan lain adalah Tan Li Hong, gadis perkasa murid Bantok Niocu yang menyamar sebagai seorang pemuda. Seperti yang biasa ia lakukan apabila sedang melakukan perjalanan merantau dan kehabisan uang bekal, ia tentu mengambil uang dari rumah para hartawan. Akan tetapi, ia agak berubah. Kalau dulu ia mencuri uang dari siapa saja, sekarang ia mulai pilih-pilih. Sebelum melakukan pencurian, ia menyelidiki lebih dulu karena ia sekarang hanya mau mencuri uang dari hartawan atau bangsawan yang jahat. Ada hartawan yang jahat, yaitu hartawan yang pelit dan kerjanya hanya menumpuk kekayaan tanpa mempedulikan caranya, kalau perlu dengan menyogok pejabat untuk dapat bekerja sama, atau memeras tenaga rakyat yang membanting tulang untuk bekerja ikut memutar roda perusahaan si kaya itu tanpa mempedulikan penghasilan pekerja itu yang selalu kekurangan. Ada bangsawan yang jahat, yaitu bangsawan yang korup dan mengandalkan kedudukannya untuk menindas siapa saja yang tidak taat kepadanya, dan memaksakan kehendaknya. Nah, dua macam orang inilah yang sekarang ia curi sebagian hartanya. Ketika tiba di Cinyang, ia pun menyelidiki dan mendengar akan kejahatan pembesar Kuihok, malam itu ia pun datang ke situ dengan niat untuk mencuri uang. Akan tetapi melihat pemuda yang baru tiba itu, ia terkejut dan tidak berani sembarangan bertindak. Ia tidak tahu siapa pemuda yang memiliki ginkeng amat tinggi itu. Kalau pemuda itu ternyata bekerja untuk pembesar Kuihok, maka ia akan menghadapi lawan tangguh dan jika ia dikeroyok, ia akan berada dalam bahaya. Kalau hanya untuk mendapatkan sambungan uang bekalnya yang sudah habis, tidak perlu ia harus mempertaruhkan nyawa. Maka, ia menunggu dan tetap bersembunyi di balik semak-semak, sambil mengikuti gerak-gerik pemuda yang kini sudah berada di atas atap itu. Setelah berada di atas atap, Kuihok mulai mengamati dari atas, kemudian melompat turun dan tiba di sebuah taman kecil yang berada di ruangan terbuka sebelah dalam. Indah sekali taman ini, walaupun hanya kecil namun teratur rapi, ada kolam kecil dengan bunga teratai dan ikan emas. Keadaan dalam gedung besar itu sunyi dan agaknya tidak terdapat penjaga di sebelah dalam dan semua penghuninya telah tidur. Setelah memilih kamar terbesar, Kuihok membongkar jendela kamar itu tanpa menimbulkan suara dia melompat masuk. Sebuah lampu meja kecil bernyala dan sinarnya yang remang-remang membuat Kuihok dapat memeriksa isi kamar yang cukup luas itu. Di balik ke lampu tampak bayangan dua orang gadis remaja sedang tidur nyenyak. Setelah merasa yakin dua orang gadis remaja itu tidur pulas, Kuihok mulai mencari-cari, akan tetapi tidak menemukan uang yang dicarinya. Memang ada beberapa buah perhiasan emas di atas meja rias, akan tetapi dia tidak suka mengambilnya. Perhiasan itu pasti milik dua orang gadis remaja itu dan kalau dia mengambil, tentu dua orang itu akan merasa kecewa dan berduka. Dia tidak tega melakukan ini, apalagi perhiasan harus dijual dulu sebelum dapat dia pergunakan untuk biaya perjalanan. Melihat seorang wanita setengah tua yang tidur melingkar di sudut, dia dapat menduga dari pakaian wanita itu bahwa ia tentu seorang pelayan yang melayani dua orang gadis itu. Cepat dia menghampiri dan menotok jalan darah wanita itu yang membuat ia terbangun akan tetapi tidak mampu bersuara atau bergerak. Tubuhnya lemas dan kaki tangannya seperti lumpuh. Ia terbelalak memandang pemuda yang telah berdiri di dekatnya itu. Jangan takut, Chun Giok berbisik dekat telinganya. Aku tidak akan mengganggumu, akan tetapi tunjukkan di mana kamar tidur pembesar Kui setelah berkata demikian. Chun Giok membuka totokannya sambil mendekat mulut wanita itu agar jangan berteriak. Setelah totokan itu dibuka, dengan ketakutan pelayan itu bicara dengan suara berbisik pula. Kamar tuan besar berada, di sebelah kiri, daun pintu dan jendelannya dicat merah. Tiba-tiba wanita itu berhenti bicara karena ia sudah ditotok kembali oleh Chun Giok yang cepat keluar dari kamar itu. Setelah mencari sebentar dia menemukan kamar yang lebih besar lagi dengan daun pintu dan jendela bercat merah. Dia membuka jendela dan melompat masuk, menutupkan kembali daun jendela dan memeriksa keadaan dalam kamar. Dilihatnya seorang laki-laki berusia 50 tahun bertubuh tinggi kurus sedang tidur mendengkur. Di ranjang kedua tampak dua orang wanita juga tidur pulas. Tentu dua orang itu selir-selir pembesar itu, pikir Chun Giok. Akan tetapi dia tidak mempedulikan mereka dan melihat sebuah almari di sudut, dia segera menghampiri dan membongkar pintu almari. Dia tertegun melihat kantung-kantung berisi uang emas dan perak memenuhi almari. Bukan main. Tentu pejabat ini amat kaya raya dan jelas semua uang ini tidak didapatkannya dari gajahnya sebagai pejabat. Dia bukan pedagang, dari mana bisa mendapatkan keuntungan yang begini besar? Chun Giok mengambil sebuah kantong emas, cepat keluar dari kamar itu. Dari taman kecil dalam gedung itu dia melompat ke atas atap. Akan tetapi karena tergesa-gesa dan keadaan di situ agak gelap, Chun Giok menyenggol sebuah pot bunga sehingga bagian atas pot itu terjatuh menimbulkan suara yang cukup berisik. Dari atas atap, Chun Giok melompat turun ke pekarangan dari mana dia tadi naik dan baru saja kakinya menyentuh tanah, terdengar bentakan-bentakan banyak orang. Tangkap penjahat. Ternyata ketika dia menyenggol pot bunga tadi telah menarik perhatian Kui Chon, putra pembesar Kui Ho. Kui Chon, pemuda berusia 21 tahun yang juga memiliki ilmu silat lumayan, segera berlari keluar dari kamarnya dan memberi perintah kepada semua prajurit untuk melakukan pengejaran. Dia dapat menduga bahwa penjahat yang memasuki gedung ayahnya itu tentu turun ke pekarangan samping, tempat yang paling baik bagi orang yang hendak melarikan diri. Maka begitu Chun Giok melompat turun, Kui Chon dan 12 orang prajurit itu mengepung dan mengeroyoknya tanpa banyak cakap lagi. Mereka menggunakan golok untuk menyerang Chun Giok. Pemuda ini terkejut karena tidak mengira akan diketahui orang dan dikeroyok, akan tetapi dia tidak merasa gentar. Dengan mengandalkan Gin Kang yang istimewa, dia dapat mengelak dan menghindarkan diri dari semua serangan. Dia mengambil keputusan untuk meloloskan dan melarikan diri mengandalkan ilmunya meringankan tubuh. Akan tetapi sebelum dia melompat untuk melarikan diri, tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat. Begitu orang itu mencabut dan menggerakkan pedangnya, tampak sinar hijau bergulung-gulung dan teriakan-teriakan kesakitan. Dalam segebrakan saja dua orang pengeroyok telah roboh mandi darah. Melihat ada seorang pemuda membantunya dan pemuda itu ternyata amat ganas, Chun Giok terkejut. Apalagi ketika ada tiga orang pengeroyok roboh lagi dan dia tahu bahwa mereka yang roboh itu terluka parah dan kemungkinan besar tewas. Jangan bunuh orang teriaknya dan dia pun cepat menggunakan Gin Kang melompat jauh keluar dari kepungan dan melarikan diri keluar dari pagar tembok gedung itu. Pemuda itu tentu saja tanlihang adanya. Dia merasa heran mengapa orang yang ditolongnya malah melarang dia membunuh para pengeroyok dan orang itu lalu melarikan diri dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Tentu saja dia merasa penasaran, apalagi ketika ia melihat tangan Chun Giok membawa sekantung kain merah yang tampaknya berat. Dari pengalamannya lihang dapat menduga bahwa kantung itu tentu berisi uang emas. Ia sendiri mengunjungi gedung pembesar Kuiho untuk mencuri uang dan kini ternyata ada orang yang mendahuluinya. Karena merasa penasaran, ia pun melompat dan mengejar pemuda yang melarikan diri keluar dari pagar tembok gedung itu. Terjadilah kejar-kejaran di bawah sinar bulan dan kalau ada orang melihat mereka, tentu akan merasa heran dan mungkin ketakutan mengira bahwa yang berkelebatan itu adalah hantu-hantu yang berteliaran di waktu malam terang bulan. Gerakan mereka amat cepatnya sehingga yang tampak hanya bayangan berkelebat. Chun Giok maklum bahwa pemuda yang menolongnya tadi melakukan pengejaran, maka dia sengaja memperlambat larinya dan menjaga jarak agar dia tidak meninggalkan pengejarnya itu. Biarpun dia tidak mengenal pemuda itu, namun pemuda itu telah membantunya tadi, maka sudah sepatutnya kalau dia berkenalan dengannya. Setelah jauh meninggalkan kota Chin Yang dan tiba di sebuah lapangan terbuka yang cukup terang oleh sinar bulan, Chun Giok berhenti berlari dan menghadapi pengejarnya itu. Li Hang yang melakukan pengejaran menjadi semakin penasaran. Tadi ia telah mengerahkan seluruh tenaganya menggunakan ilmu berlari cepat untuk mengejar, namun tetap saja ia tertinggal di belakang dalam jarak yang tidak pernah berubah, tidak semakin dekat atau semakin jauh. Wataknya yang keras dan tidak mau kalah itu membuat ia penasaran dan akhirnya ia marah sekali melihat orang yang dikejarnya itu berhenti dan berdiri menghadapinya seolah mengejeknya karena pemuda itu tersenyum. Setelah mereka saling berhadapan, keduanya saling pandang dan Chun Giok merasa kagum melihat betapa pemuda yang membantunya itu masih amat muda, tampaknya masih remaja dan wajahnya tampan sekali. Akan tetapi pemuda itu telah memiliki ilmu pedang yang demikian lihainya, hanya yang membuat dia penasaran adalah melihat betapa tadi pemuda itu memainkan pedangnya yang bersinar hijau demikian ganasnya. Tanpa memberi ampun, pedangnya telah merobohkan dan menewaskan banyak orang, padahal pemuda itu tidak terlibat permusuhan langsung dengan para pengeroyok dan hanya membantunya. Seorang pemuda yang masih muda, amat tampan dan lihai sekali, akan tetapi juga ganas bukan main. Chun Giok mengangkat kedua tangan depan dada dan berkata dengan ramah. Tobat yang baik, terima kasih, engkau telah membantu aku menyelamatkan diri dari kepungan para prajurit tadi, dia memandang dan bertemu dengan sepasang metu yang mencorong seperti bintang. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah engkau dan di mana tempat tinggamu. Wajah yang tampan itu tampak tak senang, alisnya berkerut dan mulut itu cemberut. Kalau engkau merasa sudah kubantu, sepatutnya engkau yang lebih dulu memperkenalkan nama katanya ketus. Chun Giok tersenyum. Pemuda ini selain ganas, juga galak bukan main. Akan tetapi perbuatannya menolong tadi berlawanan dengan sikapnya yang galak. Baiklah, sobat. Namaku Poh Chun Giok, seorang perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, ayah ibuku telah tiada, hidup sebatang kera, guruku yang juga kakek guruku adalah Pak Kong Lojin, bertapa di Tapaisan. Nah, sudah lengkap, bukan? Sekarang bagaimana dengan engkau? Lihang tetap cemberut. Belum lengkap, engkau belum mengatakan pekerjaanmu. Akan tetapi aku sudah tahu. Kantung itu pasti berisi emas yang kau curi dari rumah pembesar Kui tadi. Engkau seorang pencuri. Chun Giok tersenyum lagi dan menggelengkan kepalanya. Bukan, aku bukan pencuri walaupun tadi aku memang benar mencuri sedikit harta pembesar Kui. Hem, tidak malu. Bilang bukan pencuri akan tetapi mengaku mencuri. Aku tidak berbohong, sobat. Seorang pencuri adalah orang yang pekerjaannya mencuri. Aku bukan pencuri karena pekerjaanku bukan mencuri. Kalau aku mengambil harta pembesar yang korup, hal itu ku lakukan hanya kalau aku kehabisan bekal dan sisa harta itu ku bagikan kepada mereka yang miskin. Hem, sama, lihang hendak mengatakan bahwa Chun Giok sama dengan ia yang juga melakukan hal serupa. Sama apa, sobat? Sama saja. Engkau mencuri maka cepat serahkan kantung itu kepadaku. Ah! Mengapa harus diserahkan kepadamu? Apakah engkau masih kerabat atau anak buah pembesar Kui? Ngawur! Siapa sudi menjadi kerabat pembesar korup jahat macam dia? Pendeknya, berikan kantung itu kepadaku atau aku akan menggunakan kekerasan mengambilnya darimu. Nah, kalau begitu, jika kau sebut aku pencuri, maka engkau adalah perampok. Lebih cahat lagi karena pencuri mengambil milik orang dengan sembunyi, sebaliknya perampok mengambil milik orang dengan kekerasan. Akan tetapi karena maling dan perampok masih sekeluarga, baiklah kita bagi uang ini secara kekeluargaan. Engkau akan ku beri setengah dan yang setengahnya untuk aku. Adil, bukan? Tidak adil kata lihang dengan sikap menantang. Kita bertanding, kalau engkau dapat menangkan aku, biarlah aku menerima bagian setengahnya dari isi kantung itu. Akan tetapi kalau engkau kalah, engkau harus menyerahkannya semua kepadaku. Itu baru adil. Chun Giok mengerutkan alisnya, akan tetapi mulutnya tersenyum geli. Pemuda remaja ini masih seperti seorang anak-anak yang nakal dan licik. Mau enaknya sendiri saja. Akan tetapi rasanya percuma berdebatan dengan pemuda remaja nakal ini, maka dia mengangguk. Baiklah kalau engkau menghendaki begitu. Mari kita saling uji ilmu silat kita, kata Chun Giok dengan tenang dan dia lalu melepaskan buntalan pakaiannya dan kantung uang itu, diletakannya di bawah rumpun yang tumbuh di padang rumput itu. Dia lalu menghadapi Li Hong dengan sikap tenang dan mulut tersenyum. Sikap ramah ini disalah artikan oleh Li Hong. Ia menganggap pemuda itu menantang dan memandang rendah padanya, senyumnya dianggap mentertawakannya. Maka dengan gerakan sigap dan marah, ia menanggalkan pula buntalan pakaiannya dari punggung, lalu menghadapi Chun Giok. Nah, aku sudah siap, mulai dan seranglah ia membentak. Chun Giok menggelengkan kepalanya. Tidak, engkau yang menantang, maka engkau lah yang mulai. Rambut ini, hai iit. Li Hong menerjang dengan serangan dasyat. Ia menggunakan jurus Tok Liyong Tabu, naga beracun menerobos kabut, tangan kirinya membentuk cakar mencengkeram ke arah muka Chun Giok dan ini merupakan gerakan pancingan karena serangan intinya merupakan pukulan ke arah ulu hati lawan. Serangan ini dasyat karena dilakukan dengan pengorahan Sin Kang. Agaknya Li Hong ingin memperoleh kemenangan dengan cepat maka begitu menyerang ia menggunakan jurus yang berbahaya. Akan tetapi ia terkejut sekali ketika tiba-tiba lawannya lenyap dari depannya sehingga serangan pertamanya itu gagal sama sekali. Dengan cepat ia memutar tubuhnya karena mendengar ada gerakan di belakangnya. Ketika memutar tubuh, Li Hong menggunakan jurus Tok Liyong Pai Bwe, naga beracun sabetkan ekor. Tubuh yang membalik itu didahului kaki kanan mencuat dan menendang ke arah perut lawan, disusul dua tangan membentuk cakar yang siap untuk menyusulkan serangan. Akan tetapi kembali Chun Giyok mengelak dengan kecepatan yang membuat tubuhnya seolah menghilang. Li Hong semakin penasaran dan ia terus menyerang dengan ilmu silat hektok Tong Sim Chiang, tangan racun hitam getarkan jantung. Kedua tangannya menyambar-nyambar dan mengeluarkan bunyi berciutan dan ada semacam uap hitam mengepul di sekitar kedua tangannya. Chun Giyok berseru kaget karena dia mengenal ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun. Dia maklum bahwa sekali terkena pukulan seperti itu, dia akan menderita luka beracun parah. Maka dia cepat menambah ginkangnya dan bersilat ngero hengkun yang memiliki gerakan berubah-ubah dan karena ginkangnya tinggi maka gerakannya cepat sekali, sesuai dengan julukannya si tanpa bayangan. Karena jauh menang dalam hal kecepatan gerakan, maka Chun Giyok dapat menghindarkan semua serangan lawan dengan baik, dan setelah lewat belasan jurus, dia menepuk punggung lihang lalu melompat menjauhi lawan. Sobat, kita hanya menguji ilmu silat, mengapa engkau begini tega menyerang untuk membunuh aku Chun Giyok menegur? Wajah lihang berubah merah. Bagaimanapun Uga, ia harus mengaku kalah, karena kalau pemuda itu tadi berniat buruk, tentu punggungnya bukan sekedar ditepuk, melainkan ditotok atau bahkan dipukul yang dapat mengakibatkan kematian. Perasaan malu karena jelas ia dikalahkan itu akhirnya membuat ia marah. Serat pedang bersinar hijau dicabutnya dan sambil melintangkan pedang di depan dada ia berkata, Pou Chun Giyok, aku memang kalah bertanding tangan kosong denganmu, akan tetapi coba, apakah engkau mampu menandingi pedangku? Sobat, di antara kita tidak ada permusuhan apapun, mengapa kita harus bertanding, apalagi menggunakan senjata? Apakah engkau ingin membunuhku? Kalau benar engkau begitu membenciku dan ingin membunuhku, jelaskan dulu mengapa engkau demikian membenciku. Apa kesalahanku kepadamu? Siapa membencimu? Siapa ingin membunuhmu? Kita bertanding untuk menentukan siapa menang siapa kalah, siapa berhak memiliki kantum uang itu. Sudahlah, biar aku mengaku kalah kata Chun Giyok karena tentu saja dia tidak ingin melayani pemuda yang aneh dan liar ini, apalagi pemuda itu tadi sudah menolongnya. Walau engkau mengaku kalah, engkau harus menyerahkan semua uang dalam kantung itu sesuai perjanjian. Chun Giyok mendongkol juga. Pemuda remaja ini sungguh keterlaluan, berwatak nakal dan licik sekali, ataukah memang tidak tahu malu? Sudah jelas dia mengalah, akan tetapi dia tidak tahu diri dan hendak minta semua uang dalam kantung yang tadi diambilnya dari kamar pembesar Kui. Dia sendiri sungguh kehabisan bekal dan dia malas untuk mencuri lagi karena sesungguhnya kalau tidak terpaksa, dia pun malu kepada diri sendiri harus mencuri, sungguh pun yang diambilnya itu uang pejabat yang korup. Sobat yang baik, marilah kita bersahabat dan berbaikan. Biar kita bagi dua uang ini sebagai tanda persahabatan kita. Ah, mana bisa begitu? Kalau aku menerima setengahnya, berarti aku kalah darimu sesuai dengan perjanjian tadi. Padahal aku belum kalah, buktinya engkau tidak berani melayani aku bertanding pedang. Kalau engkau mengaku kalah, harus kau berikan semua uang itu. Chun Giyok merasa semakin penasaran dan mendongkol. Anak ini perlu diberi pelajaran, pikirnya, agar tidak berwatak congkak, sombong, keras dan liar seperti itu. Dia lalu menghunus pedangnya perlahan-lahan sambil menghela nafas dan berkata, baiklah, kalau itu yang kau kehendaki. Mari kita bermain-main pedang sebentar. Li Hang memang memiliki watak yang sukar untuk mengalah. Ia kasar, keras dan ugal-ugalan, akan tetapi sesungguhnya sama sekali tidak sombong. Ia hanya ingin menonjol dan diakui kehebatannya, sukar untuk menerima kekalahan karena memang nyatanya jarang ia mengalami kekalahan dalam perkelahian. Melihat Chun Giyok mencabut pedang yang bersinar remas berkilauan itu, ia tak mampu menahan diri dan berseru kagum. Oh Hyam, pedang pusaka, yang hebat. Chun Giyok berkata, pedangmu juga hebat, sayang mengandung racun yang ganas. Hem, ingin kulihat apakah pedang sinar remas di tanganmu mampu menandingi pedangku kata Li Hang lalu disambutnya dengan bentakan nyaring, sambuk pedangku, sya'at. Sinar hijau menyambar dan Chun Giyok cepat mengelak. Kembali dia mengandalkan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari serangan Li Hang. Dia memang tidak ingin melukai pemuda itu maka sampai belasan jurus Li Hang menyerangnya, dia hanya mengelak saja dan tidak pernah membalas. Setelah serangannya yang bertubi-tubi itu tidak pernah berhasil, Li Hang menjadi semakin penasaran dan ia mempercepat gerakan pedangnya sehingga yang tampak hanya sinar hijau bergulung-gulung dan menyambar-nyambar. 45. Akhir Pembagian Harta Curian Saking dasyatnya Li Hang menyerang, Chun Giyok tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengelakan karena hal itu lama-lama dapat membahayakan dirinya. Dia tahu bahwa sekali saja terkena sabetan pedang sinar hijau yang beracun itu, dia akan celaka. Mulailah dia menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Terangguk Bunga api berpijar menyilaukan metuk ketika dua pedang pusaka bertemu dan Li Hang merasa betapa tangannya yang memegang pedang tergetar hebat. Diam-diam ia terkejut dan harus mengakui bahwa maling itu bukanlah maling biasa, melainkan orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ia kalah dalam ginkeng, ilmu meringankan tubuh, juga kalah dalam sin keng, tenaga sakti. Akan tetapi dasar orang yang tidak pernah mau mengaku kalah, Li Hang bahkan menyerang lebih nekat lagi. Chun Giyok merasa serba salah. Kalau pemuda remaja ini tidak dia kalahkan, dia sendiri yang terancam bahaya. Memang pemuda remaja yang angkuh dan nekat ini perlu diberi pelajaran, akan tetapi dia harus mengakui bahwa tidak mudah mengalahkan pemuda itu tanpa melukainya. Dia mulai mengerahkan ginkangnya lagi, berkelebatan dan berputaran sehingga Li Hang merasa pening. Li Hang merasa penasaran dan marah. Ia memegang pedang bantok kiam, pedang selaksa racun, yang ampuh dan telah mengerahkan seluruh tenaga dan ilmu pedangnya. Namun ia sama sekali tidak mampu mendesak lawannya. Bahkan setiap kali pedangnya bertemu pedang lawan yang bersinar keemasan, ia selalu merasa tangannya tergetar hebat. Tiba-tiba setelah berpusingan di sekeliling tubuh lawan dan membuat pemuda remaja itu pening, Chun Giok mengeluarkan bentakan nyaring melengking diikuti seruan Li Hang karena tiba-tiba pedangnya yang melekat pada pedang lawan terbetot dan sikunya tertotok tangan kiri Chun Giok sehingga mau tidak mau ia terpaksa melepaskan pedangnya yang terampas lawan. Chun Giok melompat ke belakang dan ketika mereka berdiri berhadapan, Li Hang melihat pemuda lawannya itu memegang pedangnya dengan tangan kiri, akan tetapi baju di bagian dada lawannya itu terobek melintang cukup panjang. Maafkan aku, sobat, terpaksa aku merampas pedangmu, akan tetapi aku mengaku kalah karena engkau telah berhasil merobek bajuku. Kalau engkau jahat, tentu kulit dadaku yang terobek. Aku mengaku kalah dan mari, terimalah kantung uang ini karena engkau yang menang. Chun Giok melemparkan pedang bantok kiam dan kantung uang kepada Li Hang yang diterimanya dengan sikap masih tertegun heran. Li Hang tidak merasa telah merobek baju lawan. Akan tetapi karena kenyataannya baju itu robek, maka ia menerima kemenangan yang diakui oleh lawannya itu. Huh, aku pun tidak ingin merampok uangmu. Ilmu pedangmu hebat dan aku tidak pernah merasa menang, maka sudah sepatutnya kalau kita bagi saja isi kantung ini seorang separuh. Engkau yang membaginya berkata demikian, Li Hang melemparkan kantung itu kepada Chun Giok dan diterima oleh pemuda itu. Sementara itu, malam telah bergulir ke menjelang pagi dan matahari yang belum tampak sudah mengirim sinarnya yang mulai mengusir kegelapan malam. Chun Giok setelah menyimpan pedangnya dan menerima kantung uang itu, lalu mengambil tempat duduk di atas sebongkah batu. Silakan duduk, sobat, kita membagi uang ini sambil bercakap-cakap, katanya. Li Hang tidak menjawab, akan tetapi ia lalu duduk di atas sebuah batu sejauh dua tombak dari Chun Giok. Ia mulai memperhatikan pemuda itu dan diterangi sinar matahari yang kuning keemasan, ia dapat melihat jelas wajah pemuda itu. Ia mengamatinya baik-baik selagi Chun Giok mengeluarkan uang dari kantung dan mulai membagi dua. Seorang pemuda yang berwajah tampan dan sinar matanya lembut, mulutnya yang selalu mengembangkan senyum itu membuat wajah itu tampak sabar dan penuh pengertian. Sikapnya lembut namun menyembunyikan kegagahan. Pemuda yang usianya sekitar 22 tahun itu berpakaian sederhana dan tampaknya lembut, namun Li Hang maklum benar betapa lihainya pemuda yang bernama Pou Chun Giok itu. Diam-diam ia merasa kagum bukan main, karena selama hidupnya baru sekali ini ia bertemu dengan seorang pemuda yang sikapnya demikian sederhana, sama sekali tidak menyombongkan kepandainya. Selama ini ia hanya melihat pemuda-pemuda yang merasa diri pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mereka itu biasanya menyombongkan kepandainya atau kegagahannya, atau juga menyombongkan kekayaannya atau kedudukan ayahnya. Akan tetapi pemuda yang mengaku bernama Pou Chun Giok ini, yang memiliki tingkat kepandainya di atas tingkatnya sendiri, sama sekali tidak menyombongkan kepandainya, bahkan tadi dia sengaja mengalah sampai dua kali. Li Hang menyadari benar bahwa kalau pemuda itu menghendaki, ia pasti akan dapat dikalahkannya, baik dalam adu silat tangan kosong maupun silat pedang. Nah, ini bagianmu, sobat, kata Chun Giok setelah membagi rata uang dalam kantung menjadi dua tumpukan. Engkau boleh menggunakan kantung ini, dia melemparkan kantung kosong itu kepada Li Hang. Li Hang menerima kantung kosong itu, lalu bangkit berdiri dan menghampiri tumpukan uang di depan Chun Giok. Tanpa bicara ia lalu memasukkan semua uang itu, yang dua tumpuk itu, ke dalam kantung. Chun Giok memandang dengan metu, terbelalak aheran, akan tetapi mulutnya tetap tersenyum karena dia menganggap pemuda remaja itu bertindak aneh dan juga lucu. Apalagi maunya sekarang, pikirnya sambil melihat betapa uang itu akhirnya kembali ke dalam kantung. Akhirnya karena ingin sekali tahu apa kehendak pemuda remaja yang aneh itu, Chun Giok bertanya, Sobat, mengapa engkau memasukkan semua uang kembali ke dalam kantung? Apakah engkau ingin memiliki semuanya? Tidak. Semua isi kantung ini terlampau banyak bagiku. Kalau begitu, ambil saja separuhnya. Separuh juga masih terlalu banyak bagiku, bahkan sepersepuluh masih terlalu banyak. Aku hanya butuh sedikit untuk bekal perjalanan. Uang sekian banyaknya hanya cocok untuk seorang pemuda yang suka menghambur-hamburkan uang, Royal Royalan. Apakah engkau ingin memilikinya semua untuk dihambur-hamburkan mencari kesenangan? Chun Giok menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku sama dengan engkau, Sobat. Aku hanya butuh sedikit karena uang bekalku habis, aku butuh untuk membeli makan dan untuk membayar penginapan. Hem, kalau begitu, mengapa engkau mengambil uang begini banyak? Jangan mencoba untuk membohongiku. Aku tidak berbohong. Biasanya kalau kehabisan bekal, aku memang mengambil uang dari para pembesar jahat dan korup atau hartawan pemeras yang pelit, agak banyak yang kuambil dan sebagian besar ku bagi-bagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya. Dibagi-bagikan? Bukankah dengan demikian akan ketahuan dan mereka yang menerima bagian dapat dituduh penadah dan dituntut? Tidak. Aku membagi-bagikan dengan Kero melempar uang ke dalam rumah penduduk miskin di waktu malam sehingga tidak ada yang mengetahuinya, bahkan pemilik rumah juga tidak tahu. Wah, menarik itu. Poh Chun Giok, mari kita lakukan pembagian uang itu bersama. Ingin aku melihat dan meniru perbuatanmu itu. Chun Giok mengerutkan alisnya. Aku biasa melakukannya di waktu malam. Hem, apa salahnya dilakukan di waktu siang? Kalau kita melemparkan uang dengan cepat, siapa akan melihatnya? Pula, kalau siang kita tidak akan salah pilih, kita dapat mengetahui jelas keadaan rumah tangga orang itu. Hayolah, kita mulai dari dusun terdepan. Nanti dulu, sobat. Engkau sudah mengetahui namaku, akan tetapi aku belum tahu siapa engkau. Kalau kita mau bekerja sama dan menjadi sahabat, sudah sepatutnya aku mengetahui namamu, bukan? Huh, ku kira engkau tidak peduli akan namaku. Engkau mau tahu. Namaku Tan Li Hang, aku juga pemuda perantau seperti engkau. Orang tuaku tinggal jauh dari sini. Nah cukupkah? Chun Giok menggelengkan kepalanya. Belum cukup. Engkau adalah seorang pemuda remaja biarpun kepandainmu sudah amat tinggi, maka tidak pantas kalau setelah menjadi sahabatku engkau menyebut namaku begitu saja. Aku akan menyebutmu Hang Te, adik laki-laki Hong, dan sudah sepatutnya pula engkau yang baru belasan tahun ini menyebut aku tuaku, kakak laki-laki. Sebetulnya Chun Giok tidak ingin sekali disebut tuaku, akan tetapi dia hendak mengajarkan sopan santun kepada pemuda remaja liar ini. Dia merasa sayang bahwa seorang pemuda yang memiliki ilmu silat sedemikian tingginya berwatak liar dan ugal-ugalan, juga tidak tahu sopan santun. Mendengar ucapan Chun Giok, Li Hang tersenyum dan Chun Giok tertegun. Bukan main tampan dan manisnya pemuda itu kalau tersenyum. Kalau saja pemuda itu lebih banyak tersenyum daripada cemberut dan marah-marah, tentu semua orang akan tertarik dan senang bergaul dengannya. Baiklah, tuaku. Asalkan engkau setelah ku sebut kakak tidak lantas main perintah kepadaku. Chun Giok tidak bertanya lebih jauh tentang diri sahabat barunya itu. Orang yang wataknya aneh itu kalau banyak ditanya, mungkin saja akan menjadi curiga dan marah. Mereka lalu berjalan menuju ke sebuah dusun yang sudah tampak dari situ. Li Hang membawa kantung uang itu setelah memasukkan lagi setengah bagian isi kantung ke dalam kantung kembali. Uang dalam kantung itu mereka bagi-bagikan tanpa yang diberi mengetahui. Mereka menggunakan kepandayan mereka, melempar uang tanpa diketahui orang ke atas meja dalam rumah penduduk yang miskin. Mereka melanjutkan perjalanan dan melakukan hal sama di dusun berikutnya. Akhirnya uang sekantung itu habis dibagi-bagikan kepada para penduduk miskin di tiga buah dusun. Biarpun yang diberikan kepada setiap perumah hanya sepotong uang, namun karena uang itu emas, tentu saja bagi penduduk dusun sudah merupakan harta yang cukup besar dan tidak akan habis untuk biaya makan selama beberapa bulan. Yang bijaksana menggunakan modal uang emas itu untuk berdagang apa saja sehingga uang itu dapat mendatangkan keuntungan. Menarik sekali kalau melihat bermacam-macam sikap dan perbuatan orang-orang yang menerima rejeki ini. Ada orang yang merasa senang pada mulanya akan tetapi lalu merasa menyesal mendengar betapa para tetangganya juga menerima rejeki itu, menyesalkan mengapa semua uang itu tidak diberikan saja semua kepadanya. Yang bersikap begini adalah orang-orang yang angkara murka. Ada pula orang yang mabok kesenangan mendapatkan uang emas itu dan dia menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dan menghamburkannya sehingga dalam beberapa hari saja uang itu habis karena dia hanya bersenang-senang dan tidak mau bekerja. Ia adalah orang-orang yang malas dan menjadi hamba dari nafsu-nafsunya sendiri. Akan tetapi mereka yang bijaksana dengan hati-hati dan rajin lalu mempergunakan uang emas itu untuk modal berdagang. Setelah uang hasil curian itu dibagi-bagikan dan ditinggalkan sedikit sekadar untuk dijadikan bekal perjalanan mereka, Chun Giok dan Li Hang berhenti berjalan dan mengasuh di luar sebuah dusun, di tepi sebuah anak sungai. Hari telah sore dan sehari tadi mereka berkeliling ke dalam tiga buah dusun. Mereka duduk di atas batu-batu di tepi sungai dan mereka membuka bungkusan makanan yang mereka beli di dusun terakhir. Mereka lalu makan roti gandum dan daging kering dan minum air anak sungai itu yang jernih sekali karena air itu bersumber di bukit depan, melewati hutan dan mengalir sampai di situ menjadi anak sungai kecil. Air itu masih jernih dan bersih. Air sungai baru menjadi kotor setelah melewati tempat tinggal manusia karena para penduduk dusun maupun kota selalu membuang segala macam kotoran dan sampah ke dalam sungai. Setelah makan dan minum, Li Hang merasa nyaman dan segar. Perasaannya juga terasa gembira. Belum pernah ia merasakan kegembiraan seperti saat itu, saat penuh kenangan akan wajah orang-orang yang menemukan uang emas di dalam rumahnya. Wajah-wajah yang bergembira dan bahagia. Baru sekarang ia merasakan betapa kebahagiaan orang lain yang disebabkan perbuatannya membuat ia merasa senang sekali. Air, Pou tuaku, kakak Pou, sungguh menyenangkan sekali melakukan pekerjaan seperti tadi. Ah, aku akan melakukan terus, akan kuhabiskan harta para pembesar korup dan hartawan pemeras dan kubagi-bagikan kepada semua orang melarat agar harta itu dibagi rata, tidak ada lagi yang terlalu kaya dan tidak ada lagi yang miskin kata Li Hang dengan suara penuh semangat. Kalau sudah tidak ada lagi bangsawan dan hartawan yang kaya raya dan harta itu dibagi rata, kehidupan akan menjadi lebih baik. Chun Giok tersenyum. Hang Te, bukan begitu caranya untuk menyejahterakan rakyat kecil yang miskin. Perbuatanmu itu akan mendatangkan kekacauan dan akan ditiru oleh mereka yang memiliki kepandaian. Akan menimbulkan hukum rimba, siapa kuat dia menang dan memiliki segalanya dan akibatnya terjadi pula ketidaknya adilan yang lebih parah bagi rakyat. Kehidupan ini membutuhkan uang, dan uang harus diusahakan, diputar agar mendatangkan keuntungan. Modal hanya didapat dari si kaya. Akan tetapi modal saja tanpa tenaga kerja juga tidak akan dapat berjalan. Tenaga kerja dimiliki oleh si miskin. Karena itu haruslah ada kerjasama antara si kaya yang bermodal dan si miskin yang menjadi tenaga kerja. Barulah roda perdagangan dapat berjalan, lancar, mendatangkan keuntungan untuk menghidupi seluruh rakyat. Akan tetapi, biasanya si kaya itu memeras tenaga para pekerjanya, tuaku. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, melipat gandakan kekayaan mereka dengan memeras keringat para pekerjanya yang miskin. Aku tahu, Hong Teh. Aku melihat betapa si kaya memeras tenaga si miskin dan bekerja sama dengan pembesar sehingga kedudukan mereka terlindungi. Akibatnya para pekerja menjadi malas dan tidak jujur. Semestinya, si kaya yang bermodal haruslah membagi keuntungan kepada para pekerjanya sehingga para pekerjanya mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan begini, para pekerja itu pasti akan bekerja dengan rajin dan setia karena pekerjaannya itu menjamin mereka sekeluarga hidup layak. Keadaan yang seimbang ini haruslah ditangani dan diatur oleh pemerintah sehingga kedua pihak tidak akan bertindak sewenang-wenang dan keadaan menjadi tertib. Kedua pihak haruslah jujur dan terbuka, tidak saling menipu atau mencari keuntungan diri pribadi. Akan tetapi bagaimana kalau para pembesar masih melakukan tindakan sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan mereka, mengadakan kerjasama dan melindungi para hartawan sehingga kembali mereka melakukan pemerasan terhadap rakyat jelata? Memang itulah yang menjadi sumber persoalan dan ketidakadilan. Pemerintah harus memiliki pejabat, dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang jujur dan setia sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Dengan demikian, negara akan menjadi kuat, pemasukan pendapatan juga dapat besar melalui para pedagang dan pengusaha, kehidupan rakyat kecil yang menjadi pekerja dapat terjamin kesejahteraannya. Kalau sudah begitu, rakyat pasti akan hidup tenteram dan menaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena semua aparat pemerintah berwibawa karena kejujuran dan keadilannya. Wah, Pou Tuakou, apakah pemerintahan yang didirikan oleh kaum penjajah akan dapat mengatur seperti itu tanya Li Hang Ragu. Chun Giok menggerakkan kedua pundaknya. Aku tidak tahu. Akan tetapi kalau mereka mau melakukan itu, bukan hanya rakyat yang sejahtera, juga para pejabat menjadi senang karena ditaati dan dihormati semua warga negara. Wah, sudah hampir gelap lagi, Tuakou. Di mana kita bermalam nanti malam? Kalau tidak salah, sekitar lima mil dari sini terdapat sebuah kota. Kita dapat mencari rumah penginapan di sana, dan tentu akan dapat membeli makanan yang lebih enak daripada yang kita makan tadi. Mari kita melanjutkan perjalanan. Li Hang Bangkit berdiri dan kini darah yang menyamar sebagai pemuda ini semakin percaya dan kagum kepada Chun Giok. Dengan mengerahkan ilmu berlari cepat, sebelum gelap mereka telah memasuki sebuah kota kecil yang cukup ramai, walaupun tidak banyak dikunjungi orang luar kota. Sebuah rumah penginapan merangkap rumah makan berada di pusat kota dan mereka lalu memasuki rumah penginapan itu untuk menyewa kamar. Seorang pelayan setengah tua menyambut mereka dengan ramah. Selamat malam, Jiwi Kong Chu, Chuan muda berdua, apakah Jiwi hendak menyewa sebuah kamar? Bukan sebuah, melainkan dua buah kamar, kata Li Hang cepat sebelum Chun Giok menjawab. Chun Giok merasa heran, akan tetapi karena Li Hang memang berata aneh, dia pun diam saja, khawatir sahabat baru itu menjadi marah. Dua buah kamar. Baik, silakan Jiwi mengikuti saya. Pelayan itu mengajak mereka masuk dan ternyata hanya ada beberapa orang tamu saja di rumah penginapan itu. Mereka mendapatkan dua buah kamar yang berdampingan dan setelah pelayan meninggalkan mereka, baru Chun Giok bertanya kepada sahabat barunya itu. Hang Te, kita hanya berdua, menyewa sebuah kamar pun cukup. Mengapa engkau minta dua buah kamar? Aku mempunyai kebiasaan tidur seorang diri, tuaku. Kalau ada orang lain dalam kamar tidurku, aku tidak akan dapat tidur pulas semalam suntuk. Chun Giok mengangguk dapat mengerti. Tidak terlalu mengherankan kebiasaan ganjil itu bagi seorang pemuda aneh seperti Tan Li Hang. Mereka memasuki kamar masing-masing, mandi dan berganti pakaian. Setelah itu, keduanya bertemu pula di luar kamar dan Li Hang memberi isyarat dengan jari telunjuk di depan mulut dan tangan yang lain menggapai. Chun Giok merasa heran, akan tetapi dia mengerti isyarat itu dan mengikuti Li Hang memasuki kamarnya. Setelah berada dalam kamar Li Hang mendekati dinding yang menyambung ke kamar lain dan menempelkan daun telinganya pada dinding sambil memberi isyarat kepada Chun Giok untuk meniru perbuatannya. Chun Giok merasa semakin heran.